I'm like, what? Gitu kan, kayak, kamu tuh gak ngerti Maksudnya kayak, aku tuh capek Nih ada anak, kamu kok kayaknya gak prioritasin aku sama anak Dulu masih kayaknya Sekarang harus lebih Intinya harus Intentional lah, karena Kalau gak intentional kita lupa Randy dan Peggy Mari kita tanyakan kehidupan Millie Whip Kita Itu kayak mereka deh Ada siapa itu nih Ben Hai Rony Hai 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 Tini Halo Masuk-masuk Gimana? Sebelumnya Hai Masuk-masuk Peggy di dalam Peggy di dalam Masuk aja Oke Gimana kamu Peggy? Saya baik, selamat datang Selamat datang Hai Om Misa Hai Tante Tim Hai Is she more attractive than me? Ya Like her only Oh Yuk masuk yuk Ya, thank you So, how long has it been? Randy sudah berapa tahun menikah ya? Sudah setahun lebih sih sekarang Setahun lebih Hampir satu setengah tahun Hey Peng Peng Makan-makan Thank you Small snacks Ya, thank you Thank you for having us here Thanks To share To share our perfect marriage of course No, no No I'm perfect We have to learn from you guys Ya, seperti yang kita ketahui Bahwa gak ada pernikahan yang perfect Tapi bagaimana kita sebagai pasangan bisa selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik Untuk pasangan kita tentunya To make happy marriage Itu bisa benar-benar jadi kenyataan ya Well, Randy dan Peggy tentunya ada hal yang bisa kalian bagikan Khususnya tentang how to prioritize your priority Ada tentunya hal-hal yang kalian ketahui pada saat kalian masih pacaran Kalian berdua adalah pribadi yang sibuk punya kerjaan masing-masing waktu masih pacaran Tapi sekarang dengan kondisi yang sama Dua-duanya masih kerja tapi sudah menikah Apa sih yang katakanlah seringkali menjadi surprise dalam hubungan kalian And the difference between pada saat kalian masih pacaran dan sekarang sudah menikah In terms of priority ya In terms of priority Amul duluan? Amul deh Apa ya, kalo dulu kita terpisah kan sendiri-sendiri gitu ya Sekarang udah semuanya bareng Buat aku sih sekarang ngerasa banget prioritasnya itu lebih kepada my spouse, my wife, my family gitu Jadi trying to make time untuk mereka untuk be present sama dia gitu Jadi kalo dulu kan ya pacaran tapi ya kalo lagi gak sama dia ya kayak orang single aja gitu Itu sih yang kerasa banget gitu Karena kita udah jadi satu ya apa yang Peggy lakuin itulah apa yang saya lakukan Apa yang saya lakukan itulah apa yang Peggy lakukan gitu Jadi lebih kesitu sih jadi itu yang kerasa banget tuh kontrasnya dari sebelum nikah sama sekarang udah nikah Itu sih kalo aku Untuk saya juga mungkin prioritas di keuangan kali ya Dulu masih kayak lah 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 gitu Sekarang harus lebih Tanyakan suami Ya Betul Harus-harus mikirin banyak banyak sesuatu lah Misalnya ada asuransi udah gitu jadi mikirin anak pendidikan segala macemnya Itu definitely a different game untuk saya Gitu ya Tanggung jawabnya udah bedalah Ya Ya Dalam mengatur prioritas itu kadang-kadang sering ada tension gak? Atau ada hal-hal yang mungkin udah diomongin nih harusnya family time gitu Tapi ternyata gak kesampaian atau kurang gitu Dan itu adakah momen-momen dimana you feel overwhelmed because one of the priority itu gak bisa terlaksana dengan baik Dan how would you compensate that kalo itu kejadian? I guess there's one incident ya Dulu waktu pas Anak baru lahir udah gitu kayak Aku ngurus sendiri karena belum ada sus waktu itu Udah jadi kayak kurang tidur Pokoknya capek banget Terus Itu lagi weekend Terus tiba-tiba si Randy Lagi hangout sama temen-temennya Ulang udah sore Did he tell you that? Did he tell you that? Iya dia cuma ngomong ah aku mau kopi Gitu Terus kopinya gak tau ya ternyata 4 hours long gitu Oh oke Terus dia itu pas balik-balik Sudah Sun coffee 6 hours Ya Terus pas dia balik dia bilang Eh kita makan malamnya nanti hangout Kayak I'm like What? Gitu kan Kayak kamu tuh gak ngerti gitu Maksudnya kayak aku tuh capek Udah gitu nih ada anak kamu kok kayaknya gak prioritasin aku sama anak gitu Gitu And then dia itu deh Cancel it Gitu Untungnya dia cancel it Gitu sih pernah ada overwhelm Iya So i don't know how do you compensate that Compensate Sebenernya ada satu cerita Itu tuh pernah sih overwhelm juga akhirnya gitu Akhirnya cuma ngeliat-liatan apa Peggy Berpelukan Berpelukan Oke Oh that's what happened in the honeymoon season I guess Udah ngeliat berpelukan We need to have more hugs Tapi Ya kalo yang ceritain Peggy tadi Lebih ke Ya akhirnya say sorry sih Karena sorry Sorry aku gak nyadar gitu Karena lagi transisi juga Dari gak punya anak Punya anak Terus merasa overwhelm juga nih Pengen refresh Gitu gimana ya caranya Tapi ya bener aku gak nyadar And then say sorry sama dia sih Kayak sorry aku gak nyadar And then Ya aku stay di rumah aja gitu Cari Cari refreshment yang lain Jadi dalam menyusur kembali prioritas kehidupan Ini juga ada situasi yang unik Bahwa Randy sekarang masih tinggal dengan orang tua daripada Peggy Apakah hal tersebut menambahkan kesulitan tertentu dalam mengatur kembali prioritas Can you share about it? Kesulitan lebih di awal-awal sih Karena saya juga harus cari pattern yang baru nih Ngatur prioritasnya gitu Cari rhythm Cari baca suasana baru lagi Nah itu agak sulit gitu Awal-awal sampai pada satu titik Saya ngomong sama dia What I feel gitu Saya bilang sama dia Hey ini saya ngerasa gini 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 Ini gimana ya gitu And then the next thing Waktu dari awal sih kita juga udah Well me ya I feel like I need to be the bridge Untuk ngomong ke mama gitu Bahwa hey mom Since mama yang mau kita masuk ke rumah ini Please make it easier for Randy lah gitu Sort of like that Jadi maksudnya kayak biarlah kita itu jadi couple yang mungkin independen from her Kita punya our own priorities Dan dia harus mungkin hormatin prioritas kita Kita juga at the same time juga hormatin aktivitasnya dia gitu Whatever that is Jadi it's easy sih from there I mean like my mom gak pernah cross that boundaries gitu Because you set the boundaries already I already set the boundaries dari pertama banget gitu Kalau gak di agree ya mungkin gak mau pindah gitu kan Gitu sih Jadi and thankfully our mom is very understanding juga orang gitu Dan dia juga sibuk Jadi dia juga mungkin ganggu sibuk gitu ya Iya Tapi ya if I can share one thing lebih ke Tadi Peggy ngomong masalah hormat sih At the end of the day saya juga put that honor sama orang tuanya dia gitu Jadi ketika kita mau adjust late night Atau priority kita dimana jadi Jadi lebih enak lah ngomongnya gitu Ya itu sih yang dilakuin sekarang That's good I guess that's very true ya Di awal-awal pernikahan masih banyak Hal baru yang kita hadapi Hal yang gak pernah kita hadapi sebelumnya Jadi Adjusting your priority is a big issue Ya For newlywed Well Ada tips Ataupun Ya yang kalian pernah lakukan Dalam menghadapi segala challenges Yang terjadi I guess tips Kalau mengenai prioritas Karena hubungannya pasti kan banyak di scheduling ya Ya Jadi me and Randy We share our calendars Oh that's super sweet Terus juga Karena Intinya harus intentional lah Ya Karena kalo gak intentional kita lupa Betul Terus juga Randy Juga suka pake Apa ada alarm ya Oh ya pake alarm Pake reminder Kayak call Peggy gitu misalnya Just to be intentional Of how important this relationship for us gitu Ya 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 Oke Sekarang Apalagi dengan ada anak Sekarang itu jadi bener-bener lebih Kepake gitu ya Kayak Oke Randy and Peggy time gitu Minggu malam gitu misalnya Atau Sabtu pagi Jadi Jadi kayak Kita udah tau nih Seminggu ini Actually jadi buat aku jadi malah lebih looking forward sih Jadi kayak Oke ada Oke we have our own time Jadi taro di kalender Banyak kali apakah Randy Biasanya udah tau apa yang kamu inginkan Atau you need to be open Wah Harus open banget Oh harus open banget Malah dia gak dapet Oke Ya Ini yang kita belajar dari waktu pas pacaran sih I mean like Aku males lah muter-muter Atau kayak Kasih-kasih kode gitu Straight to the point aja It's just straight to the point Dan kita udah berdua udah make An agreement kita gak akan marah About it gitu Jadi kalo misalnya aku buat salah Ya dia juga langsung ngomong gitu Oke Dan itu gak On the day biasanya langsung On the day Ya on the day Oke So be clear on what happened to you Oke It's very important Karena sometimes Kita expect pasangan bertau Padahal We just don't know Oke Well thank you so much Randy dan Peggy For your time For having us here And for sharing your newly marriage life Thank you for coming So One last question Yes Guys Mungkin Describe your spells in one word Together Yeah Together Ngomongnya nanti sama-sama One word One word One word Oke Oke Dalam hitungan ke Oke So aku ini Describe Peggy One word Peggy Describe Randy One word One Two Three Pengertian Very loving Wow It's okay Itu Loving 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 Ayo 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 makan Ayo makan Ayo makan